Penampilan Sword Immortal Prince berarti bahwa pertukaran seni bela diri akan segera berakhir. Meskipun mereka masih muda, kekuatan mereka luar biasa di Kerajaan Perbatasan Utara. Bahkan di antara orang tua, sangat sedikit yang bisa mengalahkan mereka. Tuan Muda Harimau Putih dikalahkan dan tidak memiliki hak untuk naik. Sword Immortal Prince secara alami membutuhkan seseorang dengan kekuatan yang sama untuk naik. Bagaimanapun, mengalahkannya adalah kehormatan tertinggi. Segera, seseorang menaiki tangga. Itu adalah seorang pemuda dari Hall of Laos. Dia kurus dan kecil. Sederhananya, dia terlihat seperti anak kecil. Terus terang, dia tampak seperti monyet. Lengannya panjang, lebih panjang dari orang biasa. Dia pendek tapi lengannya panjang. Dia memegang belati di masing-masing tangan. Ini Tuan Muda Monyet. Dari segi kekuatan, dia tidak lebih lemah dari Tuan Muda Harimau Putih dan yang lainnya. Karena penampilannya, orang tidak berani memujinya. Itu sebabnya dia tidak setenar mereka. Ini juga berarti dia tidak cukup kuat. Jika dia benar-benar dapat menghancurkan yang lain, maka dia pasti akan menjadi salah satu dari empat jenius. Keempat jenius itu adalah Putra Mahkota Naga Emas, Tuan Muda Harimau Putih, Wanita Phoenix, dan Pangeran Pedang Abadi. Meskipun itu benar, kenapa kamu tidak menjadi salah satu dari empat jenius? Aku, aku, aku tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan. Tuan Muda Monyet berdiri di atas panggung dan memandang Pangeran Pedang Abadi. Kontras antara keduanya terlalu besar. Sword Immortal Prince mengenakan jubah seputih salju. Dia sangat tampan dan elegan. Dia memegang pedang panjang di tangannya dan tampak seperti orang dari lukisan. Adapun Tuan Muda Monyet, dia tampak lebih jelek berdiri di depan Pangeran Pedang Abadi. Tuan Muda Monyet memandang Pedang Pangeran Abadi dan mencibir, anak cantik, menjijikan. Banyak orang tercengang. Tuan Muda Monyet paling membenci pria tampan dan sok. Di matanya, Sword Immortal Prince berpakaian putih dan memiliki sikap yang elegan. Baginya, itu menjijikan. Sword Immortal Prince tersenyum padanya. Perbedaan ketinggiannya sedikit besar, jadi orang merasa bahwa Pangeran Pedang Abadi memandang rendah Tuan Muda Monyet. Senyumnya yang tampan tampak anggun dan lembut bagi orang lain. Tapi bagi Tuan Muda Monyet, itu adalah ejekan. Pertempuran dimulai. Tuan Monyet bergerak, tubuhnya meringkuk. Dia awalnya pendek, tetapi ketika dia meringkuk, dia menjadi lebih kecil. Dia seperti bola, tetapi dia memiliki dua kaki pendek dan dua lengan panjang. Suha. Mengeluarkan. Kecepatan Tuan Monyet membuat mata kincuan berbinar. Kecepatan ini sangat cepat. Jika itu bisa membuat kincuan merasa cepat, maka itu pasti sangat cepat. Kedua lengan Tuan Monyet seperti dua ular spiritual saat ini. Bila ular roh. Dia memegang dua belati yang bersinar dengan cahaya dingin, seperti dua taring ular berbisa. Tuan Muda Swat Imortal masih sangat tenang. Pedang di tangannya bergerak mengikuti tubuhnya, dan seluruh tubuhnya tampak meluncur. Dia benar-benar berpakaian putih seperti makhluk surgawi, dan sosoknya memancarkan perasaan dunia lain. Ini adalah pria yang sangat tampan. Dia menjadi pusat perhatian saat dia berdiri di panggung bela diri. Hampir semua mata tertuju padanya. Dan Tuan Muda Pedang Abadi sepertinya menikmatinya. Kincuan menggelengkan kepalanya sedikit. Pada saat ini, Kincuan bisa melihat kekurangannya. Dia bahkan bisa mengatakan bahwa Tuan Muda Pedang Abadi bersedia meninggalkan kekurangan ini agar terlihat lebih baik. Ini adalah tabu bagi seniman bela diri. Pada saat ini, Tuan Monyet sepertinya telah memperhatikan kekurangan ini. Dia mencibir. Tiba-tiba, tubuhnya menyebar, dan pada saat itu, dia seperti ular yang melintas. Kecepatan dalam sekejap itu membuat Kincuan menyipitkan matanya. Dia menggunakan mata Dewa Emasnya untuk melihatnya dengan jelas. Ledakan kecepatan sesaat itu benar-benar melebihi kecepatan normal yang bisa dia pertahankan. Pada saat ini, wajah Tuan Muda Pedang Abadi berubah. Dia melambaikan pedangnya dan masih seanggun makhluk surgawi. Namun, setelah serangan itu, jubah putihnya diwarnai merah. Itu adalah darah. Tuan Muda Pedang Abadi terluka. Bagi Kincuan, ini tidak buruk. Jika itu dia, dia bisa membunuhnya secara langsung. Kamu selalu mengejar keanggunan. Kamu benar-benar mengejar kematian. Tuan Monyet mencibir dan menatap Tuan Muda Pedang Abadi. Tuan Muda Pedang Abadi tertegun. Dia melihat luka yang dalam di tulang rusuk kirinya. Jika dia tidak mengelak tepat waktu, serangan itu akan merobek perutnya. Ini baru permulaan dan Tuan Muda Pedang Abadi sudah terluka. Itu bukan cedera ringan, tapi untuk seorang seniman bela diri pada level ini, dia masih bisa terus bertarung. Tuan Muda Pedang Abadi mengulurkan tangannya dan menunjuk lukanya beberapa kali. Matanya yang cerah menatap Tuan Muda Monyet. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan menunjuk luka itu. Energi sekitarnya berkumpul ke arahnya. Tuan Muda Monyet mengerutkan kening dan menyerang Tuan Muda Pedang Abadi sekali lagi. Sungai Surgawi dan Fana. Dia melambaikan pedangnya dan seolah-olah sebuah adegan telah muncul. Tuan Muda Pedang Abadi bangkit dan tubuh Tuan Muda Monyet jatuh tak terkendali. Pada saat ini, energi Surgawi Tuan Muda Pedang Abadi benar-benar tebal. Pada saat ini, dia benar-benar terlihat seperti bidadari dari surga. Sekarang, Tuan Muda Pedang Abadi memiliki aura ekstra. Kincuan mengerti bahwa dia sementara memiliki surga Dao God Might. Tuan Muda Swat Immortal sendiri belum mencapai ranah di mana dia bisa menggunakan Heaven Dao God Might, tetapi keterampilan tempurnya untuk sementara bisa menggunakan Heaven Dao God Might. Tuan Muda Monyet sangat berhati-hati. Dia menyusut menjadi bola dan hanya mengungkapkan dua lengan dan dua belati. Pada saat ini, Kincuan tahu bahwa Tuan Muda Monyet bukanlah orang biasa. Ini karena ini adalah Turtle Snakedao. Dia pasti mengalami pertemuan ajaib dengan Turtle Snakedao. Selain itu, pencapaiannya sangat dalam dan dia dekat dengan Suan Wudao. Permainan anak-anak. Tuan Muda Monyet menyeringai. Dia dipenuhi dengan penghinaan saat dia menyerang pedang Tuan Muda Pedang Abadi. Pedang hancurkan dunia fana. Tubuh Tuan Muda Pedang Abadi berputar dan menebas. Cahaya perak menyala. Pedang ini tidak memiliki asap atau percikan api, bersih dan tajam. Ekspresi Tuan Muda Monyet berubah. Dia memutar tubuhnya dan merentangkan tangannya. Kedua belati saling bersilangan dan memblokir pedang. Ding! Tubuh Tuan Muda Monyet dikirim terbang. Itu bahkan mendarat di platform bela diri dengan suara keras. Tapi tubuh Tuan Muda Monyet memantul lagi dan dia terus menyerang ke arah Tuan Muda Pedang Abadi. Turtle Snakedao memiliki pertahanan yang luar biasa. Kecepatan serangan dan ketajaman spirit Snaked Blade juga tak tertandingi. Gerakan Tuan Muda Monyet adalah yang paling praktis. Dia mengejar yang paling langsung, paling sederhana dan paling efektif. Sedangkan untuk Tuan Muda Pedang Abadi, dia sepertinya mengutamakan estetika. Pertempuran ini setidaknya seri. Tuan Muda Monyet mungkin menang dengan selisih tipis. Pertempuran berlanjut. Dalam pertempuran berikutnya, Tuan Muda Monyet memiliki inisiatif sementara Tuan Muda Pedang Abadi pasif. Namun, jurus pedangnya kuat dan kuat, sehingga dia bisa menahan Tuan Muda Monyet. Awalnya, dikatakan bahwa Tuan Muda Monyet dan Tuan Muda Pedang Abadi lebih lemah setidaknya satu tingkat. Tapi sekarang, situasinya benar-benar terbalik. Sebelumnya, mereka tahu bahwa Tuan Muda Monyet tidak sebagus Tuan Muda Pedang Abadi. Mereka terpisah satu tingkat. Apakah dia jelek atau tidak, di hati setiap orang, mereka berada pada level yang berbeda. Tapi sekarang, situasinya benar-benar terbalik. 1542 Sword Immortal Prince tidak lagi setenang sebelumnya. Dia tidak tampak seanggun sebelumnya. Sebaliknya, Pangeran Kera yang jelek menarik perhatian banyak orang saat ini. Hall of Rules selalu menjadi pembangkit tenaga listrik di kalangan generasi muda. Keluarga Kerajaan memiliki Pangeran Naga Emas, Vila Harimau Putih memiliki Tuan Muda Harimau Putih, Sekte Phoenix memiliki Nyonya Phoenix, dan Sekte Pedang memiliki Pangeran Pedang Abadi. Hall of Rules adalah salah satu kekuatan teratas di Kerajaan Utara, tetapi generasi yang lebih muda tidak memenuhi harapan. Pangeran Kera adalah keturunan langsung dari Hall of Rules, tapi dia terlalu jelek. Hall of Rules tidak ingin menggunakan dia. Pertempuran berlanjut. Hanya masalah waktu sebelum Sword Immortal Prince di kalahkan. Daripada di kalahkan, lebih baik menyelamatkan muka. Sword Immortal Prince mengaku kalah. Saya mengaku kalah. Pangeran Pedang Abadi tersenyum. Aku tidak mendengarmu. Pangeran Kera berkata dengan dingin. Itu masalahmu. Kata Pangeran Pedang Abadi. Aku tidak mendengarmu. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Pangeran Monyet menyerang Pangeran Pedang Abadi lagi. Gerakannya bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Pangeran Pedang Abadi mengerutkan kening. Dia terluka parah. Dia berkata tanpa daya. Jangan mendorongku terlalu jauh. Kamu tidak layak. Pangeran Kera mencibir pada Pangeran Pedang Abadi. Apa? Kamu masih sombong setelah mengaku kalah? Ini adalah pertukaran seni bela diri. Apa perbedaan antara kamu dan penjahat? Saya bersedia. Saya bangga. Saya laki-laki. Kemenangan diputuskan di medan perang. Ya, sudah diputuskan. Anda tidak bisa. Anda benar-benar tidak bisa. Pangeran Monyet tersenyum bangga. Sword Immortal Prince mengabaikannya dan pergi. Pangeran Pedang Abadi kalah. Pangeran Kera ini sangat kuat, tapi dia jelek. Apa gunanya terlihat bagus? Bisakah dia dimakan? Kecantikan adalah pesta untuk mata. Saya lebih suka tidak makan. Saya ingin pria tampan, kata seorang wanita. Dangkal, dangkal, kata seorang pria jelek dengan kebencian yang mendalam. Pangeran Kera tidak turun. Dia menatap Kincuan. Kincuan, aku ingin menantangmu, kata Pangeran Monyet. Kincuan tahu akan seperti ini ketika Pangeran Kera memandangnya. Sebenarnya, konflik antara dia dan Aula Hukum sudah sangat dalam. Aula Hukum adalah sekte besar. Jika mereka tidak memiliki keyakinan mutlak atas kemenangan mereka, mereka tidak akan membuat langkah berskala besar. Lagi pula, konflik antara Kincuan dan Hall of Laos tidak besar, tapi juga tidak kecil. Kincuan telah tumbuh selangkah demi selangkah. Jika Hall of Laos ingin melakukan sesuatu sekarang, mereka harus berhati-hati. Kincuan terlalu setingkat setan. Jika mereka tidak bisa membunuhnya, mereka harus menghadapi pembalasannya yang gila. Dalam beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun, Hall of Laos mungkin akan lenyap. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menggunakan cara lain, seperti generasi muda yang melawan Kincuan. Sama seperti pertarungan antara Tuan Monyet dan Kincuan hari ini. Sebenarnya, Monyet bangsawan muda telah menantang Kincuan karena keinginannya sendiri. Dia sangat percaya diri. Dia tidak percaya bahwa dia akan kalah dari Kincuan. Jika dia bisa mengalahkan Kincuan, maka posisinya diaulah hukum tidak akan tergoyahkan. Kincuan berjalan ke atas panggung. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Monyet bangsawan muda ini. Secara alami, Monyet bangsawan muda juga tidak memiliki kesan yang baik tentang Kincuan. Selain itu, baginya, Kincuan sama dengan Yang Noble Sword Immortal. Mereka berdua laki-laki cantik yang dia benci. Apakah kamu tahu apa yang paling aku benci? Monyet bangsawan muda mengangkat kepalanya dan memandang Kincuan dengan jijik. Apa hubungannya denganku? Kincuan mencibir. Monyet mulia muda terkejut. Menurutnya, pria anggun dan tampan seperti itu tidak akan berbicara seperti itu di depan umum. Dia akan selalu sopan dan tidak berani mengutuk. Inilah yang paling membuat Monyet mulia muda merasa jijik. Dia tahu bahwa banyak orang yang anggun di permukaan lebih buruk daripada binatang buas di belakang mereka. Karena itu, dia muat dengan perilaku seperti itu. Mereka berdua laki-laki, dan dia membenci pria tampan yang berpura-pura menjadi pria terhormat. Dia tidak menyangka Kincuan berbicara seperti itu, jadi dia tertegun. Namun, dia dengan cepat kembali ke akal sehatnya. Menarik. Kuharap kamu masih bisa keras kepala nanti. Monyet mulia muda tampak sombong. Dia memandang Kincuan dengan tatapan main-main. Seolah-olah Kincuan adalah mainan di tangannya. Kincuan menggelengkan kepalanya dan menatap Monyet bangsawan muda. Dia berkata, apakah ada yang pernah memberitahumu bahwa kamu menyedihkan? Ekspresi yang noble monkey berubah jelek. Kalimat ini lebih menyakitkan daripada memanggilnya jelek. Dikatakan bahwa semakin jelek seseorang, semakin kuat harga dirinya. Meskipun status dan kultifasi Monyet bangsawan muda luar biasa, dia masih merasa bahwa dia menyedihkan. Ini juga mengapa Kincuan mengatakan bahwa dia menyedihkan. Itu membuatnya merasa seperti berdarah. Aku akan membuatmu berharap kau mati. Monyet mulia muda mengertakkan gigi dan berkata kepada Kincuan. Matanya ganas seperti ular beludak. Dengan itu, sosok Monyet bangsawan muda menyusut dan dia menyerang Kincuan. Mata Dewa emas. Yang noble sword immortal tidak bisa menghindari serangan yang noble monkey, tapi Kincuan bisa dengan mudah. Namun, Kincuan tidak mengelak. Kincuan, yang telah menguasai kekuatan jalan surgawi, menyerang dengan palu penempaan dewa. Tuan Monyet dikirim terbang dalam sekejap. Seperti bayangan, makna esoterik angin. Sosok Kincuan melintas dan muncul di depan Monyet bangsawan muda. Itu adalah gerakan yang sama. Setidaknya, bagi Kincuan, itu adalah langkah yang sama. Palu Dewa Tempa Yin Yang. Namun, ada gambar naga ilahi di atasnya. Serangan itu tampaknya memiliki kekuatan naga ilahi, tetapi juga memiliki fluiditas naga ilahi. Ledakan. Monyet mulia muda diblokir lagi, tapi dia dikirim terbang lagi. Kemudian, semua orang melihat bahwa orang yang yang noble sword immortal tidak bisa kalahkan tidak dapat melawan balik di depan Kincuan. Pertahanan Monyet mulia muda sangat mengagumkan, tetapi Yin Yang Dao dan kekuatan ilahi Yin Yang Kincuan terus mengurangi daya tahan Monyet mulia muda. Apalagi kekuatan serangan Kincuan sangat kuat. Jika bukan karena pertahanan kuat dao ular kura-kura Monyet mulia muda, dia pasti sudah dikalahkan. Bahkan sekarang, dia nyaris tidak bertahan. Kincuan tampaknya tidak terburu-buru untuk mengalahkan lawannya. Sebaliknya, dia menggunakan lawannya sebagai subjek ujian untuk melatih dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia memaksa lawannya untuk mengaku kalah. Monyet mulia muda mencoba berkali-kali untuk membalikkan keadaan, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Semakin dia bertarung, semakin dia menjadi marah. Semakin dia bertarung, semakin dia merasa tidak nyaman. Pada akhirnya, dia hampir ingin muntah darah. Dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Pertempuran hari ini membuat banyak orang merasa puas. Yang Noble Sword Immortal of Swords Gate dikalahkan. Penampilan monyet mulia muda sangat mengagumkan, tetapi yang paling menakjubkan adalah Kincuan. Pada saat ini, Kincuan mengeluarkan perasaan yang tak terduga. Pada level ini, tidak ada yang merasa bahwa Kincuan telah menggunakan kekuatan penuhnya. Untuk sesaat, Kincuan menjadi pusat perhatian. Banyak orang menebak kekuatan dan latar belakang Kincuan. Bagaimanapun, itu benar-benar mengejutkan untuk setengah langkah setengah surgawi memiliki kekuatan tempur seperti itu. Kali ini, pertukaran seni bela diri tampaknya telah menjadi kompetisi antara para jenius dari seluruh dunia. Banyak orang memandangi dua orang lainnya, Putra Mahkota Naga Emas dari keluarga kerajaan dan Gadis Phoenix dari Sekte Phoenix. Putra Mahkota Naga Emas masih sangat tenang. 1543 Orang yang paling mempesona di Sekte Phoenix adalah seorang wanita. Dia belum terlalu tua. Dia mengenakan jubah Phoenix seputih salju, jubah brokat seputih salju dengan sulaman Phoenix emas seperti aslinya di setiap lengan bajunya. Dia tinggi dan memiliki rambut yang indah. Dia memiliki wajah yang bukan milik Ye King Cheng, tapi dia memancarkan aura bangga, seperti trates salju di gunung. Pada saat ini, dia berjalan menuju dojo. Dia naik ke udara dan berjalan di udara. Pada saat ini, tampaknya ada burung Phoenix yang berputar-putar di sekelilingnya, dan teriakan burung Phoenix dapat terdengar dari waktu ke waktu. Dia menarik perhatian semua orang. Dia adalah gadis Phoenix dari Sekte Phoenix, kebanggaan Kekaisaran Perbatasan Utara, dan wanita tercantuk di Kekaisaran Perbatasan Utara. Ketika Kincuan melihat wanita ini, dia juga terpana. Ini adalah wanita yang tidak kalah dengan Ye King Cheng. Namun, Kincuan tidak menyukai tampilan menyendiri ini. Bukannya dia tidak menyukainya, tapi dia juga tidak menyukainya. Hanya saja itu tidak ada hubungannya dengan dia. Kincuan tidak mengatakan apa-apa, tetapi gadis Phoenix itu berkata, Tuan Kin, saya hanya ingin berdebat dengan Anda setelah melihat penampilan Anda. Sekte Phoenix dan Kuil Dewa Perang sebenarnya adalah sekutu. Kincuan tertegun. Dia memikirkan apa yang dikatakan tetua Sekte Phoenix untuknya. Kalau begitu, sepertinya Kuil Dewa Perang masih memiliki beberapa sekutu. Atau lebih tepatnya, beberapa orang tidak ingin keluarga kerajaan menjadi begitu kuat sehingga mereka tidak dapat dikendalikan, jadi mereka ingin menahan mereka dan menghubungi beberapa kekuatan untuk menahan keluarga kerajaan. Kincuan tersenyum. Baiklah. Gadis Phoenix itu sedikit terpana. Ini adalah pertama kalinya seorang pria memperlakukannya seperti emas. Pertempuran dimulai. Gadis Phoenix itu berkata kepada Kincuan, tolong. Kali ini, Kincuan menganggup dan tidak mengatakan apapun. Dia mengangkat palu pedang Dewa Penempaannya. Pria ini tidak mengatakan sepatah katapun. Dia tidak tahu harus berbuat apa, tetapi ini adalah pertama kalinya seorang pria memperlakukannya seperti ini. Namun, pria ini tidak jelek. Bahkan, dia merasa bahwa dia adalah pria paling tampan yang pernah dia temui. Dia membuatnya merasa paling nyaman. Tuan muda pedang abadi sangat tampan, tapi dia membencinya. Memikirkan hal ini, dia terkejut sendiri. Gadis Phoenix mengeluarkan pedang emas dengan ukiran Phoenix yang hidup di atasnya. Itu juga emas, membuat pedang itu terlihat sangat mempesona dan memancarkan aura yang kuat dan tajam. Kincuan telah menyingkirkan beberapa binatang iblis. Sembilan istana yin yang melintasi langkah dunia. Palu itu hancur dengan keras. Sosok Gadis Phoenix tidak bisa dilihat saat dia dengan santai menusuk dengan pedangnya. Cahaya kemasan menyala. Pedang itu sangat cepat hingga seperti burung Phoenix emas yang terbang keluar. Kekuatan Keilahian Surgawi Rana keterampilan pertempuran Gadis Phoenix juga telah mencapai kekuatan ilahi Dao Surgawi. Serangan Gadis Phoenix membawa semacam ketajaman dan jejak riak air. Atribut logam dan air. Itu memiliki ketajaman dan tidak dapat dihancurkan dari lima elemen, dan kelembutan dan kelenturan air. Airnya sangat lunak dan tidak bisa dipotong. Selain itu, dapat menyirami segala sesuatu, dan dapat membuat logam menjadi lebih tajam, membuatnya lebih sulit untuk dipatahkan karena ketajamannya. Kincuan tidak sengaja menargetkannya dalam pertempuran ini. Pertempuran itu sebenarnya berimbang. Kincuan benar-benar tidak bisa menjatuhkan wanita ini. Kincuan tidak menggunakan beberapa kartu trufnya, tetapi dia juga tahu bahwa lawannya pasti memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Gadis Phoenix itu terkejut. Dia adalah orang yang sangat bangga. Sekarang, seorang kultifator di setengah langkah ke tahap setengah Surgawi dapat mengikatnya, yang agak sulit untuk diterimanya. Lambat laun, kekuatan jurus kedua belah pihak menjadi semakin kuat. Tujuan Kincuan adalah untuk meningkatkan diri dengan bertukar petunjuk. Bagaimanapun, dia membutuhkan pertarungan yang sebenarnya untuk mengeksplorasi kekuatan ilahi Dao Surgawinya sendiri dan keterampilan bertarung yang disublimasikan. Kincuan terutama menggunakan Yin Yang Forging God Hammer, tetapi dia juga menggunakan Fajra Divine Dragon Claw dan kemampuan lainnya. Untuk sesaat, suara raungan naga terdengar. Gadis Phoenix juga terutama menggunakan pedang Phoenix. Kadang-kadang, dia akan menggunakan beberapa kemampuan ilahi lainnya. Teriakan burung Phoenix jernih dan cerah, seolah-olah burung Phoenix sedang bangkit. Raungan naga dan teriakan Phoenix seperti naga dan Phoenix. Sejenak, pemandangan itu mengejutkan banyak orang. Kincuan berjuang untuk isi hatinya. Kehalusan, kenyamanan, dan pelepasan penuh semacam itu menyebabkan teknik pertarungannya terus meningkat. Ada banyak detail yang tidak bisa dia pahami sebelumnya, tapi sekarang dia bisa memahaminya. Gadis Phoenix menyadari bahwa dia awalnya menahan sebagian dari kekuatannya dalam pertempuran, tetapi seiring berjalannya waktu, dia menemukan bahwa dia perlu terus meningkatkan kekuatannya, dan pada akhirnya, dia hampir menggunakan kekuatan penuhnya. Bagaimana kalau kita sebut ini undian? Kincuan berhenti dan berkata. Dia sudah mendapatkan keuntungan besar, jadi tidak ada untungnya jika dia terus bertarung. Menang atau kalah benar-benar tidak penting baginya. Gadis Phoenix itu mengangguk. Oke. Dengan itu, gadis Phoenix itu jatuh. Kincuan juga turun. Putra mahkota naga emas tidak naik. Sekarang dia telah melihat kekuatan Kincuan, dia tidak akan kalah, tetapi tampaknya tidak mudah untuk menang. Dia tidak tahu apakah dia harus naik atau tidak. Kakak senior Yue dan yang lainnya sedikit lesu. Mereka tidak sebaik Kincuan di masa lalu. Tahun-tahun ini, mereka telah bertemu secara kebetulan dan berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah mengalahkan Kincuan ketika mereka bertemu lagi, tetapi hasilnya tampaknya sama seperti sebelumnya. Mereka masih tidak dapat menahan satu pukulan pun. Tuan Rilempu yang tidak naik, tetapi dia tahu bahwa dia akan kalah jika dia naik. Dia tidak mau membiarkannya begitu saja, tapi apa lagi yang bisa dia lakukan? Mereka memandang putra mahkota naga emas. Sekarang, putra mahkota naga emas memiliki kesempatan untuk mengalahkan Kincuan. Putra mahkota naga emas secara alami melihat tatapan mereka dan menggelengkan kepalanya. Di masa depan, akan ada banyak peluang. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, dia juga akan pergi ke sana. Mata beberapa orang menyala dan mereka mengangguk. Kincuan tidak berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya. Pada akhirnya, dia tidak berpartisipasi lagi. Hasil Kuil Dewa Perang bagus, jadi mereka secara alami menerima banyak sumber daya. Beberapa hari kemudian, Kincuan dan yang lainnya kembali ke Kuil Dewa Perang. Kembali ke Kuil Dewa Perang memberi Kincuan perasaan yang tak terlukiskan. Meski baru beberapa hari, rasanya seperti berhari-hari. Seluruh tubuhnya terasa berbeda. Ini adalah peningkatan tingkat kultifasinya, jadi tentu saja, apa yang dilihatnya berbeda. Sudah waktunya untuk menerobos. Kincuan masih sedikit bersemangat. Alam setengah langit. Kincuan telah lama menantikan dunia ini. Selama dia menerobos, dia akan memiliki pijakan di dunia ini. Setidaknya mereka memiliki pijakan di Kerajaan Perbatasan Utara. Namun, Kincuan masih memutuskan untuk menunggu. Dia ingin membiarkan emosinya tenang sepenuhnya. Kincuan ingin kembali dan melihat-lihat. Kuil Dewa Perang juga telah stabil, jadi tidak akan terjadi apa-apa. Bagaimanapun, dia adalah anggota kuil Dewa Perang. Bahkan jika dia pergi, tidak ada yang akan melakukan apapun pada warga temple. Kembali. Dia pergi ke pavilion pengawasan angin terlebih dahulu. Hanya ada penjaga di Wind Surveillance Pavilion. Mereka mengatakan bahwa Cheng Cheng dan Nyonya muda telah keluar. Kincuan menggunakan seni mencari naga untuk merasakan sebentar dan menemukan arah kota Cheng. Dia berjalan ke arah Cheng Cheng. Dia juga merasakan aura putrinya. Mereka bersama. Tidak lama kemudian, dia melihat Cheng Cheng memegang tangan gadis kecil itu dan bermain di lapangan. Saat itu malam. Banyak orang tua yang bermain dengan anak-anak mereka. Ada gunung dan sungai palsu di sini. Ada juga banyak tempat bermain anak-anak, bahkan ada tempat anak-anak bertukar petunjuk. Di sana juga banyak tempat jual makanan dan jajanan. Ada juga banyak keaktifan. Ada barongsai, pertunjukan monyet, dan banyak pertunjukan akrobatik. 1544. Cheng Cheng memegang tangan gadis kecil itu, memancarkan aura keibuan yang suci. Wanita itu sangat cantik, sedangkan putrinya seperti boneka porselen, diukir dari batu giyok. Kedua wanita cantik itu menarik banyak orang, tetapi mereka semua tahu bahwa ini adalah rindu muda dari keluarga Cheng, keluarga filantropis terbesar di sini. Keluarga Cheng bukan hanya keluarga dermawan di sini, tetapi juga keluarga penjaga kota Zongtian. Selama ada masalah, mereka akan membantu keluarga Cheng. Pada tahun-tahun ini, keluarga Cheng seperti dewa di kota Zongtian, dan rindu muda keluarga Cheng seperti bodhisattva yang hidup. Kekuatan keluarga Cheng terlalu banyak, dan kincuan juga meninggalkan Cheng Cheng dan gadis kecil itu dengan keberadaan yang cukup untuk melindungi diri mereka sendiri. Gadis kecil itu memiliki babi merah muda kecil di sisinya. Di mata semua orang, itu hanyalah seekor babi kecil berwarna merah muda dan imut, tetapi kekuatan babi kecil ini adalah keberadaan yang luar biasa di wilayah ini. Saat itu, dia menjalin hubungan dengan Cheng Cheng karena babi sembilan kehidupan ini. Sekarang, babi kecil ini telah menjadi hewan jinak putrinya, membantu kincuan melindungi mereka dan keluarga Cheng. Tiba-tiba, gadis kecil itu melihat ke arah kincuan. Posisi kincuan memang tidak mencolok, tapi gadis kecil itu langsung melihatnya. Matanya yang besar menyala, dan dia melepaskan Cheng Cheng dan berlari menuju kincuan. Ayah! Cheng Cheng terkejut. Dia berbalik dan melihat kincuan berdiri di kejauhan, menatap mereka sambil tersenyum. Dia juga tersenyum dan berjalan menuju kincuan. Ketika masih ada jarak di antara mereka, gadis kecil itu langsung melompat, dan tubuh kecilnya yang kuat terbang ke arah kincuan seolah-olah dia sedang terbang. Kincuan tersenyum dan mengulurkan tangan untuk memeluknya. Kemudian, dia melemparkannya ke udara beberapa kali berturut-turut, menyebabkan gadis kecil itu terkikik dengan merdu. Tawa polosnya membuat orang secara naluriah merasa bahagia. Kemudian, dia membawanya ke sisi Cheng Cheng dan memegang tangannya. Kamu kembali, Cheng Cheng tersenyum. N, apakah kamu merindukanku? Kincuan tersenyum. Tidak, Cheng Cheng berkata lugas. Gadis kecil, apakah kamu merindukanku? Kincuan tersenyum sambil menatap putrinya. Ya, saya bersedia. Gadis kecil itu berkata dengan gembira di pelukan kincuan. Banyak orang menoleh dengan rasa ingin tahu. Ketika kincuan memandangi mereka, mereka semua tersenyum ramah pada kincuan. Mereka bertiga berjalan-jalan, mengobrol, dan mengagumi pemandangan malam kota Zongtian. Mengapa kamu berpikir untuk kembali? Cheng Cheng berkata sambil tersenyum. Saya merindukanmu, kata kincuan. Wajah Cheng Cheng sedikit memerah saat dia dengan lembut berkata, Aku juga merindukanmu. Kincuan tersenyum. Jarang seorang wanita cantik mengatakan hal seperti itu. Apa katamu? Kincuan tertawa. Tidak apa-apa jika kamu tidak mendengarku. Kamu orang jahat. Cheng Cheng menegur sambil tersenyum. Sesuatu yang buruk. Gadis kecil itu terkikik di pelukan kincuan. Kincuan terdiam. Meskipun gadis kecil itu belum tua sekarang, dia tidak bisa memperlakukannya seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Dia hampir bisa menyampaikan pesan itu sekarang, jadi beberapa kata intim tidak bisa diucapkan. Jika gadis kecil itu mengatakan sesuatu kepada kakek neneknya. Pada malam hari, mereka pergi ke tempat orang tua Cheng Cheng untuk makan malam. Kincuan memasak sendiri. Dia tidak memperlakukan dirinya sendiri sebagai orang luar, dan keluarga Cheng juga tidak memperlakukan kincuan sebagai orang luar. Mengetahui bahwa kincuan telah kembali, dua saudara laki-laki Cheng Cheng dan keluarga mereka datang. Makanannya sangat meriah. Sekarang setelah Cheng Chi dan istrinya memikirkannya, mereka sangat senang melihat putri mereka bahagia. Bukankah mereka ingin putri mereka bahagia? Karena kincuan, keluarga Cheng menjadi seperti sekarang ini. Apa lagi yang bisa mereka minta sekarang? Setelah makan malam, ibu Cheng Cheng tersenyum dan berkata, Sier, tidurlah dengan nenek malam ini, oke. Aku ingin tidur dengan ayah. Gadis kecil itu berkata lugas. Wajah Cheng Cheng memerah. Itu selalu seperti ini di masa lalu. Setiap kali kincuan kembali, selalu seperti ini. Gadis kecil itu tidak membantah saat itu. Sekarang, dia tahu cara mengganggu kincuan. Kincuan tersenyum dan berkata, kalau begitu tidurlah dengan ayah. Ibu Cheng Cheng tidak menyerah. Dia menggunakan beberapa metode untuk membujuk gadis kecil itu pergi. Namun, gadis kecil itu tidak mau pergi. Cheng Cheng tersenyum dan berkata dengan wajah agak merah, Bu, dia juga ingin bersama kincuan, jadi dia bisa mengikuti kita. Tidak mudah bagi kincuan untuk kembali. Oke, biarkan dia tidur di sana. Saat dia tertidur, kamu bisa menggendongnya, kata ibu Cheng Cheng dengan lembut. Cheng Cheng dan kincuan membawa gadis kecil itu kembali ke kamar dengan wajah merah. Melihat putrinya pergi, ibu Cheng Cheng juga tersenyum. Mereka bertiga kembali ke kamar. Cheng Cheng melihat kincuan tersenyum padanya. Wajahnya memerah dan dia berkata, Apa yang kamu tersenyum? Kamu tahu, kata kincuan. Kamu tahu. Cheng Cheng membawa putrinya dan pergi memandikannya. Tentu saja saya tahu. Kincuan terkeke dan kemudian memandikan gadis kecil itu bersama Cheng Cheng. Gadis kecil itu mencuci piring. Kincuan mulai melakukannya. Kemudian, dia bermain dengan gadis kecil di tempat tidur dan menceritakan kisahnya. Cheng Cheng pergi mandi. Gadis kecil itu berada di tengah-tengah mereka bertiga. Dia bertanya ini dan itu. Pada saat ini, kincuan merasa seperti berada dalam mimpi. Hatinya sangat tenang dan hangat. Melihat senyum polos gadis kecil itu dan wanita yang dicintainya, Cheng Cheng sangat cantik. Pada saat ini, feminitas yang dia ungkapkan membuat kincuan sedikit tidak bisa mengalihkan pandangannya. Dia bermain dengan gadis kecil itu. Adegan itu sangat indah. Keibuan, suci, intelektual, lembut, wanita seperti air, anggun, murah hati, kaya, dan baik hati. Kincuan sedikit tergila-gila, sedikit kabur, dan tatapan yang menyedihkan. Cheng Cheng melihat tatapan kincuan. Puci. Dengan mata cerah dan gigi putih, dia memanggil putrinya dengan gembira. Sier, lihat tampang konyol ayahmu. Hahaha. Bagaimanapun, dia masih anak-anak. Tidak butuh waktu lama baginya untuk tertidur. Dengan mereka berdua bersama, kincuan tiba-tiba merasa sedikit bersemangat. Sepertinya Cheng Cheng juga sama. Bahkan kincuan bisa mendengar detak jantungnya. Kincuan mengulurkan tangan dan memegang tangannya. Mereka berdua datang ke ruang tamu di luar secara diam-diam. Cahaya bulan seperti pasir. Mereka menginjak karpet yang bersih. Ini awalnya kamar kerja Cheng Cheng di tempat orang tuanya. Iyama seputih salju tidak bisa menyembunyikan kecantikannya yang tiada taraf. Sosoknya sangat luar biasa, sangat luar biasa hingga tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tampaknya semuanya baik-baik saja, seperti karya para dewa. Bahunya seperti pisau, pinggangnya seperti dataran tipis, dan garis-garisnya jelas dan lembut. Terutama lekup dari pinggang hingga bokongnya yang indah, hampir bisa menarik perhatian orang. Itu bukan jenis kurva mundur yang dilebih-lebihkan, tetapi jenis naik turun dan kontur yang tepat inilah yang membuat orang merasa bahwa ini adalah yang paling indah. Meskipun tidak terlalu dibesar-besarkan, itu sangat melengkung, sangat bulat, dan lekukannya sempurna. Dia memiliki tubuh tulang giyok iblis abadi, tubuh tulang giyok yang mempesona, dan tubuh peri. Dadanya tegak dengan bangga, seperti bentuk tetesan air yang bergetar. Ini membuat kincuan tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Dia memeluknya dan mulai mencicipi makan malam terindah ini. Suara ceng-ceng keluar dari dunia ini, seperti setetes air di atas piring batu giyok, seolah bertahan selama tiga hari, membuat orang merasa santai dan bahagia. Apalagi ketika mereka berdua melakukan hal-hal antara suami dan istri, setiap kali mereka melakukannya, itu semacam dampak pada jiwa. Rangan lembutnya seperti nyanyian dan air mata. Terkadang, dia tidak bisa menolak kincuan dan mengucapkan beberapa kata yang membuatnya tersipu dan jantungnya berdetak lebih cepat. Keesokan harinya, kincuan bangun untuk melakukan senam pagi. Ceng-ceng juga sangat awal, dan wajahnya bersinar. Gadis kecil itu juga bangun pagi dan bermain di halaman. Ceng-ci dan istrinya juga keluar. Kincuan menyapa mereka, sementara ceng-ceng dan gadis kecil itu pergi bermain dengan orang tuanya. 1545. Usai senam pagi, ibu ceng-ceng sudah menyiapkan sarapan. Setelah sarapan, kincuan berjalan-jalan bersama ceng-ceng dan putrinya di pagi hari. Mereka memainkan permainan kecil dan menemani putrinya menikmati kebahagiaan sebuah keluarga. Senyum di wajah gadis kecil itu tidak pernah hilang. Kincuan memegang tangan kecilnya. Bahkan jika dia hanya mengajaknya jalan-jalan, dia merasa sangat bahagia. Itu semacam kebahagiaan yang tak terlukiskan. Kepuasan semacam itu tanpa alasan apapun tidak bisa digantikan oleh apapun. Ini adalah putrinya, mutiara ditelapak tangannya. Jika ada yang berani menyakitinya, kincuan tidak akan ragu untuk bertarung dengannya. Bahkan jika dia tahu bahwa dia akan mati, dia tidak akan ragu. Gadis kecil itu memanggilnya ayah dengan suara kekanak-kanakan. Terkadang, dia juga akan memanggilnya ayah yang bau. Melihat mulut kecilnya yang cemberut ketika dia marah, itu sangat lucu. Pada saat ini, kincuan mau tidak mau menggendongnya. Ini mungkin perasaan terhubung oleh darah. Gadis kecil itu akan membuat banyak syarat untuk kincuan. Dia harus menyetujui banyak permintaannya. Hal utama adalah beberapa makanan. Ceng-ceng tidak membeli sebagian besar untuknya. Dia tidak ingin dia makan seperti gadis kecil yang rakus. Kincuan sering tidak ada di rumah. Secara alami, dia akan menyetujui apapun. Selain itu, kincuan akan membuatnya sendiri. Bahan-bahannya lebih baik dan lebih bersih. Oleh karena itu, ada setengah hari kincuan akan membuatkan makanan untuk putrinya di dapur. Jumlahnya sangat kecil, tetapi sangat memakan waktu. Karena itu, putrinya tidak bisa makan banyak. Kincuan sedang membuat makanan di sana. Gadis kecil itu menemukan bangku tinggi dan duduk di samping, memperhatikan dan mendesaknya. Ini membuat kincuan merasa sangat bahagia. Itu sangat harmonis. Dari waktu ke waktu, dia akan melihat kembali ke mata besar putrinya yang penuh dengan harapan. Mereka seperti kristal, tidak bersalah, murni, dan tidak bernoda. Ceng-ceng sedikit terdiam saat melihat gadis besar dan gadis kecil itu seperti ini. Namun, dia juga merasa itu lucu. Dia merasa senang melihat kincuan sangat mencintai putrinya. Dia sangat ketat dengan putrinya, tetapi cintanya pada putrinya tidak perlu dipertanyakan lagi. Itu yang terdalam. Dia berjalan mendekat dan mencubit wajah gadis kecil itu. Babi kecil rakus. Ibu jahat, aku bukan babi kecil yang rakus, kata gadis kecil itu dengan marah. Gadis kecil yang marah itu sangat imut. Gadis kecil itu akan membawa babi sembilan kehidupan bersamanya ketika dia tidak melakukan apa-apa. Babi sembilan nyawa sangat menggugah selera, jadi ketika ceng-ceng mengatakan babi rakus kecil, yang dia maksud adalah babi sembilan nyawa, yang sangat ditentang oleh gadis kecil itu. Kincuan, kamu memanjakannya, tidak baik bagi seorang gadis untuk menjadi serakah, kata ceng-ceng kepada Kincuan. Anak-anak semua seperti itu, mereka akan menjadi lebih baik ketika mereka dewasa. Selain itu, jika saya tidak menyayangi putri saya, siapa lagi? Ini putri kecil kita, Kincuan berkata sambil tersenyum. Seminggu berlalu. Ketika Kincuan pergi, gadis kecil itu enggan untuk pergi, tetapi Kincuan tidak ingin pergi secara diam-diam, jadi dia menggendong putrinya dan mengatakan banyak hal padanya, memberitahunya bahwa dia akan segera kembali. Setelah pergi, Kincuan pergi ke Gunung Suci. Ketika dia tiba di halaman yang sudah dikenalnya, orang pertama yang dia lihat adalah putrinya, Kin Mu. Saat ini, gadis kecil itu baru saja belajar berjalan dan terhuyung-huyung. Orang dewasa tidak berani tinggal terlalu jauh darinya, tetapi mereka masih harus membiarkannya berlatih. Mu Yu sedang menonton dari jauh. Kincuan tersenyum dan berjongkok di depan gadis kecil itu. Gadis kecil itu seperti boneka porselen yang diukir dari batu giyok putih. Mata besarnya menatap Kincuan, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Ekspresinya itu benar-benar kelucuan yang berantakan. Segera, gadis kecil itu mengerutkan hidungnya. Di bawah tatapan takjub Kincuan, dia merentangkan tangannya dan dengan cepat berjalan menuju Kincuan. Bagi gadis kecil itu, ini berlari. Kincuan menggendongnya, dan gadis kecil itu memegang wajah Kincuan dengan kedua tangannya. Hidung dan mulutnya yang kecil langsung mengusap wajah Kincuan dengan air liur. Ini membuat Kincuan merasa sangat bahagia. Perasaan seperti itu sangat indah tak terlukiskan. Ini adalah putri kecilnya. Dia baru saja belajar berjalan. Mu Yuwu tersenyum senang saat dia melihat dari samping. Kincuan juga mencium wajah kecil putrinya seperti peri kecil. Kincuan menggendong putrinya dengan satu tangan dan kemudian memeluk Mu Yuwu. Aku sangat merindukanmu. Saya juga. Mu Yuwu dengan lembut mencium wajah Kincuan. Tidak lama kemudian, Lang Yuan juga kembali. Dia secara alami sangat senang melihat Kincuan. Gadis kecil itu dan Lang Yuan sangat dekat. Setelah makan siang, Lang Yuan membawa gadis kecil itu keluar untuk bermain. Ini adalah kesempatan bagi mereka berdua untuk berinteraksi. Ini bukan pertama kalinya. Oleh karena itu, Kincuan tidak mengecewakan niat baik Lang Yuan. Setelah lama tidak bertemu, Kincuan memiliki kewajiban. Apalagi dia merindukannya. Mu Yuwu sangat bersemangat dan berani. Dia adalah wanita yang genit dan menawan. Hanya Kincuan yang bisa merasakan pesona dan pesonanya. Lang Yuan kembali sekali, tetapi ketika dia mendengar keributan di kamar, dia tersipu dan pergi lebih dulu. Sepanjang jalan sampai sore. Kincuan dan Lang Yuan berjalan-jalan di Sein Mountain. Matahari terbenam di barat, dan angin sepoi-sepoi membelai wajah mereka. Lengan baju Lang Yuan berkibar. Dia adalah wanita paling murni yang pernah dilihat Kincuan. Dia memiliki tubuh seorang suci, tulang seorang suci, dan tubuh seorang suci. Bahunya tampak seperti diukir oleh pisau, dan pinggangnya tipis. Dia memiliki wajah seperti batu giyok. Dia memiliki hidung yang bagus dan mulut cendana. Hal yang paling indah tentang dirinya adalah sepasang matanya. Mereka dipenuhi dengan kebijaksanaan, tetapi mereka memberikan perasaan terasing dari dunia. Itu adalah perasaan dicuci dari semua kemegahan duniawi dan memandang rendah dunia. Itu adalah perasaan riang dan acuh tak acuh terhadap dunia. Kincuan menatapnya dengan bingung. Lang Yuan menoleh untuk melihat Kincuan. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Aku hanya merasa emosional untuk dapat memiliki wanita yang baik sepertimu. Kincuan menggendongnya secara horizontal seperti sedang menggendong seorang putri. Jika aku tidak bertemu denganmu, aku mungkin sudah meninggalkan dunia ini. Lang Yuan tersenyum. Kamu adalah harta yang diberikan kepadaku oleh surga. Kincuan memeluknya erat-erat. Dia bisa merasakan keindahan tubuhnya. Lang Yuan memeluk leher Kincuan dan berinisiatif untuk mencium Kincuan. Pada saat ini, Kincuan sangat bersemangat sehingga dia menginginkannya di puncak gunung ini. Pakaian mereka berantakan. Di sini sangat sepi, dan tidak ada orang di sekitar. Ada gunung, batu, pohon pinus, dan sungai. Bahkan ada kolam. Akhirnya, Kincuan menggendongnya dan melompat ke kolam. Kesenangan di dalam air. Lang Yuan hampir tidak berani membuka matanya. Dia tidak menyangka Kincuan begitu berani. Dia juga tidak berharap bahwa dia tidak akan menolak. Bulan yang cerah menggantung tinggi di langit. Tanpa sadar, hari sudah malam. Angin malam sedikit dingin, tapi tidak mempengaruhi seniman bela diri seperti Kincuan dan Lang Yuan. Mereka berpakaian rapi dan kembali ke rumah. Kekuatan Lang Yuan sebenarnya jauh melampaui zona kekacauan, tetapi Lang Yuan menyukai Gunung Suci. Dia merasa sangat senang di sini bersama Muyu. Dia merasa bahwa ini adalah rumahnya, dan ini juga tempat dia dan Kincuan menjalin ikatan untuk waktu yang lama. Lang Yuan sebenarnya ingin punya anak juga. Kincuan merasa bahwa dia juga bekerja keras. Tapi hamil sepertinya sangat sulit, dan keduanya tidak memiliki masalah dengan tubuh mereka. Hanya saja semakin kuat, semakin rendah kemungkinan hamil. Ini semacam keseimbangan. Kami akan bekerja keras. Jangan khawatir, cepat atau lambat kami akan mendapatkannya, kata Kincuan. Aku tidak mau, sebaiknya kita tidak punya, Lang Yuan memelototi Kincuan. Lalu haruskah kita mengambil tindakan pencegahan jika ada masalah? Kata Kincuan. Tidak, Lang Yuan panik. Lalu apakah kamu mau atau tidak? Kincuan tersenyum padanya. Dia suka melihat kepanikannya. Lang Yuan tahu bahwa dia sengaja melakukannya. Dia dengan marah meninju Kincuan dan pergi. Setengah bulan, Kincuan tinggal di sini selama setengah bulan sebelum pergi. Kota Awan Setan. Dia langsung pergi ke City Lords Mansion. 1546. Ketika Kincuan tiba di City Lord Manor, dia merasa suasananya tidak benar. Setelah masuk, dia mengetahui bahwa Yuan Su akan melahirkan hari ini. Dokter wanita sudah masuk sebentar. Kincuan juga seorang dokter yang saleh, jadi dia ingin masuk dan menemani Yuan Su. Tetapi pada saat ini, tangisan bayi yang keras terdengar. Pelayan di pintu mengenali Kincuan, jadi dia tidak menghentikan Kincuan. Setelah masuk, dia melihat Yuan Su sedang berbaring di tempat tidur dengan Yan Jun di sisinya. Di samping Yuan Su adalah anak yang baru lahir, yang sudah terbungkus kain brokat. Melihat Kincuan masuk, Yan Jun tertegun. Yuan Su tersenyum. Tubuh seorang seniman bela diri kuat dan kemampuan mereka untuk menahan rasa sakit juga kuat. Misalnya, wajah Yuan Su sedikit pucat. Kincuan berjalan mendekat dan mulai memijat Yuan Su untuk menghilangkan rasa sakit, termasuk area yang lebih rahasia. Yan Jun tersenyum dan memandang mereka dari samping. Kincuan tidak merasa malu. Kisuchi yang kuat memiliki kemampuan pemulihan yang kuat, memungkinkan Yuan Su pulih dengan cepat. Dia tidak merasakan ketidaknyamanan sama sekali. Pada saat ini, Yuan Su meraih telinga Kincuan dan menariknya. Kamu masih belum melihat anakku. Ketika aku lebih baik, aku akan berurusan denganmu. Yuan Su berkata dengan marah. Kincuan menyeka keringat di dahinya. Yan Jun menatap anak itu, Kincuan dan Yuan Su, merasa sangat bahagia. Kincuan merasa tidak enak untukmu, kata Yan Jun atas nama Kincuan. Baru saat itulah Kincuan melihat ke arah anak kecil itu. Meskipun dia baru lahir, dia terlihat sangat baik. Mata besarnya terus melihat sekeliling. Dia sedikit mirip dengan Yuan Su dan Kincuan. Dia tampaknya dipenuhi dengan rasa ingin tahu tentang dunia. Yuan Su memandang putranya dengan gembira dan dengan lembut mencium pipi si kecil. Kincuan mengirim dokter wanita itu keluar dan cukup berterima kasih padanya. Ada kehidupan baru di rumah itu. Meskipun makhluk kecil ini sering tidur, Yuan Su menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menatapnya. Kincuan terdiam. Su Su, dia sudah tidur. Tidak bisakah kau menatapku? Apa yang begitu baik tentangmu? Yuan Su berkata tanpa mengangkat kepalanya. Aku laki-lakimu, kata Kincuan. Aku tidak bilang kamu bukan laki-lakiku. Yuan Su akhirnya mengalihkan pandangannya dari putranya ke Kincuan. Ketika dia melihat mata, benci Kincuan, dia langsung tersenyum. Dia mengulurkan tangan dan menepuk kepala Kincuan. Anak baik, dia masih sangat muda. Dia anakmu, jangan cemburu padanya. Yuan Su tertawa saat berbicara. Kincuan merasa sangat baik, wanita ini memiliki persona khusus. Kincuan pergi untuk membuat bubur daging tanpa lemak. Kincuan mengangkat Yuan Su dan meletakkan bantal tebal di belakangnya. Kemudian dia mulai memberi makan sesendok penuh padanya. Yuan Su sedikit malu. Sebenarnya, dia bisa memakannya, tapi sekarang dia ingin Kincuan memberinya makan. Setelah minum semangkuk bubur daging tanpa lemak, Kincuan memandang Yan Jun di sampingnya. Sayang, apakah kamu mau mangkuk juga? Tidak dibutuhkan, kata Yan Jun sambil tersenyum. Kamu hanya perlu berbaikan dengan Little Jun Jun nanti, kata Yuan Su sambil tersenyum. Dikatakan bahwa anak-anak energi setiap hari, terutama bayi yang baru lahir. Keesokan harinya, ketika Kincuan melihatnya, dia menemukan bahwa si kecil sangat energi. Terkadang dia menari dengan gembira. Yuan Su tersenyum seperti bunga dan tidak ingin pergi. Kincuan duduk di sebelahnya dan memandangi pria kecil bersamanya. Yuan Su dulu sendirian dan kesepian. Kemudian, dia bertemu Kincuan. Kincuan adalah pilar pendukungnya. Namun kenyataannya, Yan Jun bahkan lebih penting daripada Kincuan. Keduanya sangat diperlukan dalam kehidupan Yuan Su. Hei Yan Jun dan Yuan Su tidak berbeda dengan saudara perempuan sejati. Mereka bahkan lebih dekat daripada saudara perempuan sejati. Tapi ini tidak ada hubungan darah. Mereka sangat dekat. Suami dan istri sudah pasti seperti keluarga. Tapi saat putranya lahir, saat dia memegang tangan si kecil, dia terkejut. Kekosongan di hatinya terisi, dan seluruh dunia tiba-tiba menjadi lebih cerah. Meskipun dia merasa Kincuan sudah cukup, kemunculan kehidupan kecil ini membuatnya tahu bahwa hidupnya sudah lengkap. Kincuan, lihat betapa tampannya bocah ini. Yuan Su berkata sambil tersenyum. Kamu adalah putramu. Kamu akan berpikir dia tampan bahkan jika dia tumbuh menjadi Zubaji. Yuan Su tersenyum dan mengulurkan tangan untuk memutar pinggang Kincuan. Dia tampan. Ini putraku. Tentu saja dia tampan. Dia yang terbaik. Kincuan dengan cepat mengungkapkan. Yuan Su bersandar ke pelukan Kincuan, dan anak kecil itu berada di pelukan Yuan Su. Matanya yang cerdas sepertinya sudah tahu cara memandang orang, dan mulutnya juga bisa mengeluarkan cicit ke kanak-kanakan. Su-suku masih ibu yang baik. Kincuan sangat senang melihat penampilan Yuan Su saat ini. Dia memiliki kulit seputih salju, hidung lurus, dan sepasang mata yang dalam dan jernih. Ada semacam kecerdasan, tetapi juga semacam sikap dingin. Matanya yang indah agak panjang dan sipit, memancarkan semacam keseksian yang sepi, dan pesona di tengah kesombongan. Tapi sekarang, karena hal kecil ini, dia menjadi baik dan murah hati. Pesona seorang anak benar-benar terlalu besar, dan itu membuatnya rela berubah. Kincuan, beri nama putra kami, kata Yuan Su. Kincuan tertegun. Dia benar-benar lupa tentang ini. Dia berpikir sejenak dan berkata, panggil dia Kindah. Apakah kamu ingin mati? Nama yang buruk, Yuan Su berkata dengan marah. Kenapa kamu tidak memberinya nama? Tidakkah menurutmu lebih baik memberi anakmu nama? Kata Kincuan. Bisakah aku memberinya nama? Juga? Ini anakmu. Bukankah laki-laki harus menamai diri mereka sendiri? Apakah kamu tidak menyukainya? Yuan Su memandang Kincuan. Kincuan menyeka dahinya. Yuan Su melihat ekspresi Kincuan dan tersenyum bahagia. Cepat! Cepat! Aku suka nama yang kamu berikan padanya. Bagaimana dengan Qin Yian? Kincuan berpikir sejenak dan berkata. Bagus! Yian! An-an! Kamu punya nama. Yuan Su berkata dengan gembira. Kincuan merawat Yuan Su. Nyatanya, Yuan Su pulih setelah tiga hari. Lagi pula, Kincuan menggunakan tangan Yin yang untuk membantu Yuan Su memulihkan diri dan membuat makanan lezat setiap hari. Si kecil menjadi nakal setelah beberapa hari. Yan Jun juga datang menemuinya untuk waktu yang lama setiap hari. Namun, setiap malam, Yan Jun yang menemani Kincuan. Hanya setelah sebulan Kincuan pergi. Setelah dia pergi, Kincuan pergi ke Gunung Permaisuri. Kincuan datang menemui Permaisuri Kian. Dia tidak tahu mengapa dia tidak begitu terobsesi dengan Permaisuri Kian sekarang. Mungkin karena waktu. Dikatakan bahwa waktu akan mencairkan segalanya. Kian Fei saat ini memberi Kincuan perasaan bahwa dia adalah orang yang berbeda. Meskipun mereka berdua seperti teman, tidak ada kemajuan. Juga, jika dia tidak bisa memulihkan ingatannya, mereka berdua akan merasa tidak nyaman bersama dan akan sulit bagi mereka untuk bersama. Permaisuri Kian melihat Kincuan dan tersenyum, kamu sudah lama tidak ke sini. Ya, aku sedikit sibuk. Bagaimana denganmu? Kata Kincuan sambil tersenyum. Permaisuri Kian masih memiliki perlawanan naluriah terhadap Kincuan. Misalnya, sekarang, ketika Kincuan berjalan terlalu dekat dengannya, matanya masih sedikit waspada. Kincuan menghela nafas dalam hatinya. Jika itu adalah Permaisuri Kian sebelumnya, dia tidak akan memiliki kewaspadaan terhadapnya. Kincuan, maafkan aku. Aku tahu apa yang kamu katakan itu benar, tapi aku. 1547. Aku mengerti. Jangan terlalu memikirkannya. Aku di sini hanya untuk menemuimu. Kincuan tersenyum. Kincuan pernah bertemu dengan kakek Permaisuri Kian sebelumnya. Dia sangat berharap Permaisuri Kian akan pulih dan kembali. Dia melihat kerinduan dan kekhawatiran di mata lelaki tua itu. Juga, hanya ada satu cara bagi Kincuan dan Permaisuri Kian untuk memulihkan ingatan mereka. Apakah kamu kecewa padaku? Permaisuri Kian berkata dengan lembut. Untuk beberapa alasan, ketika dia melihat Kincuan sepertinya ingin menyerah padanya, dia merasa tidak nyaman. Ini adalah reaksi naluriah tubuhnya. Kincuan tercengang dan tersenyum, bagaimana mungkin? Aku akan kembali menemuimu. Jaga dirimu. Kamu tidak diizinkan pergi hari ini. Traktir aku makan. Permaisuri Kian berjalan ke sisi Kincuan dan berkata dengan serius. Aku tidak bisa meminta lebih. Kincuan merasakan pikiran Permaisuri Kian dan mengangguk sambil tersenyum. Kincuan memasak makanan lesat dan menyisakan banyak untuknya. Setelah tinggal di sini selama dua hari, dia pergi. Permaisuri Kian mengirimnya jauh. Kincuan kembali ke Waterfront City dan kembali ke Kuil Wargot. Tapi ketika dia kembali ke halaman kecil, dia tidak menemukan Ye King Cheng. Dia tidak peduli. Dia hanya mencari-cari dan tidak dapat menemukannya, jadi dia pergi mencari Wu Kingsui. Kamu kembali, Wu Kingsui sangat senang melihat Kincuan. Aku kembali. Bibi Sue, di mana King Cheng? Kincuan tersenyum. King Cheng berkata dia harus melakukan sesuatu dan harus pergi sebentar, kata Wu Kingsui. Kincuan mengira Ye King Cheng memiliki naga hitam, jadi dia pasti tidak akan kesulitan melindungi dirinya sendiri. Dia tidak khawatir. Apa yang perlu dilakukan Kincuan sekarang adalah menerobos. Di kota tepi laut ini, di Kekaisaran Perbatasan Utara, lebih baik menerobos ke tahap setengah langit secepat mungkin. Keesokan harinya, setelah Kincuan memberitahu Wu Kingsui, dia pergi mencari tempat untuk melewati kesengsaraan hidup dan mati. Adapun kesengsaraan hidup dan mati dari tahap setengah langit, Kincuan tidak berpikir itu akan menjadi masalah. Namun, dia masih agak khawatir. Dia juga takut gagal. Bagaimanapun, dia memiliki harapan yang tinggi untuk terobosan ini. Dia menemukan sebuah pulau kecil di Laut Utara, dan ada gunung yang tinggi di pulau itu. Energi spiritualnya melimpah, dan lokasinya sangat bagus. Kincuan membuat formasi di sini, tetapi dia tidak segera memulai kesengsaraan hidup dan mati. Sebaliknya, dia mengamati sebentar. Lagi pula, tempat ini cukup terpencil dan berada di atas laut. Dia ingin melihat apakah ada bahaya. Untungnya, mereka memiliki mantranya. Kincuan tidak khawatir. Lagi pula, masih ada aray devoring beast di tahap setengah langit. Tiga hari kemudian, Kincuan tidak melihat bahaya apapun, jadi dia memasuki formasi dan memulai kesengsaraan hidup dan mati. Kincuan membawa medali pembebasan kematian bersamanya. Segera, Guntur bergemuruh di langit. Meskipun Kincuan sudah menduga bahwa itu akan menjadi petir surgawi, dia sebenarnya menantikan api bumi. Jika itu adalah api bumi, dia merasa akan lebih mudah melewati kesengsaraan hidup dan mati karena benih api. Petir surgawi terus turun. Kincuan menenangkan diri dan mulai menyerap petir. Petir itu relatif kecil sekarang, jadi Kincuan menemukan yang lebih tebal. Dengan cara ini, dia bisa memperkuat otot dan tulangnya serta meredam tubuhnya. Petir ini dimaksudkan untuk meredam tubuhnya dan memperkuat tulang dan ototnya. Jika dia bisa menahannya, dia akan bersiap untuk menerobos ke tahap setengah langit, sehingga tubuhnya dapat menerima energi vital langit dan bumi dari tahap setengah langit. Tujuan menyerap petir adalah untuk membentuk tubuhnya yang merupakan tungku. Jika dia gagal, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Petir yang dia serap juga akan hilang, dan itu juga akan membahayakan tubuhnya. Meskipun dia memiliki perlindungan medali pembebasan kematian, jika dia gagal, dia tidak akan bisa melewati kesengsaraan hidup dan mati untuk waktu yang singkat. Kincuan masih sangat santai. Ketika dia mencapai baut ketujuh, tekanannya meningkat pesat. Alasan mengapa itu sangat halus terutama karena mata dewa emasnya dapat menganalisis pro dan kontra, dan dia tahu di mana batasnya. Jika petir yang dia serap adalah batasnya, efek temper akan menjadi yang terbaik, dan dia akan dapat menemukan yang cocok untuknya di petir surgawi yang lebih menakutkan. Setiap kali dia menyerap petir, itu sangat menyakitkan. Petir yang lebat itu setebal tangki air. Jika dia terkena petir itu, bahkan medali pembebasan kematian mungkin tidak bisa melindunginya. Baut ketujuh, Kincuan telah mencari petir yang cocok. Awalnya dia menyerap yang besar, dan sekarang dia menyerap yang kecil. Itu adalah baut ketujuh, dan paling banyak ada satu baut kecil dari sepuluh. Apalagi jaraknya harus dekat dengannya, dan dia harus punya waktu untuk bergegas, dan dia harus menghitung apakah dia bisa menyerapnya dengan sukses. Pada saat yang sama, dia harus menghindari petir tebal di sekitarnya. Baut ketujuh berlalu. Baut kedelapan datang segera. Pada saat ini, Kincuan merasa sangat lelah, dan dia harus menenangkan diri. Dalam kilat yang pekat ini, satu kesalahan ceroboh dapat menyebabkan semua usahanya sebelumnya menjadi sia-sia. Tidak satu dari sepuluh orang dapat berhasil dalam kesengsaraan hidup dan mati, yang menunjukkan bahwa tingkat keberhasilannya sangat rendah. Banyak orang mengalami kesengsaraan hidup dan mati setiap hari, tetapi hanya sedikit yang berhasil. Baut kedelapan memberi Kincuan tidak banyak waktu, tetapi dia belum menemukan yang cocok. Petir itu terlalu menakutkan, dan dia tidak bisa menyerapnya sama sekali. Oh, yang ini terlalu tipis, haruskah dia menyerapnya atau tidak? Jika dia menyerapnya, akan sulit untuk melewati baut berikutnya, tapi itu tidak mutlak, kecuali dia bisa menemukan baut yang sangat tipis lagi. Bahkan jika dia menemukan satu dan cukup beruntung untuk melewatinya, setelah melewati kesengsaraan hidup dan mati, dia akan berada di alam setengah surgawi. Perbedaan kekuatan tempur yang sebenarnya seperti langit dan bumi. Ini terkait dengan ukuran petir atau api yang diserap. Ini dia. Kincuan melihatnya, itu agak besar, tapi tidak terlalu besar. Sekarang dia tidak punya pilihan, ini yang paling cocok. Menyerap. Baut kedelapan berlalu, dan Kincuan menghela nafas lega. Masih ada satu baut terakhir. Segera, sambaran petir datang menerjang, dan itu seperti hujan petir. Hanya dengan melihatnya membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Baut terakhir ini benar-benar mengerikan. Kincuan bola bali melalui petir, menghindari dan tidak berani bersantai. Begitu dia gagal, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia, dan dia tidak akan bisa melewati kesengsaraan hidup dan mati dalam waktu singkat. Baut kecil. Sayang sekali itu terlalu kecil, jadi Kincuan menyerah. Petir terakhir ini sangat penting. Itu secara langsung akan mempengaruhi kekuatan setengah alam surgawi. Waktu berlalu dengan lambat. Namun, baut terakhir ini akan memakan waktu lebih lama. Sejak awal, durasi setiap baut semakin bertambah. Hampir kemanapun dia memandang, ada sambaran petir yang sangat besar. Kincuan sedikit cemas. Karena dia tidak punya banyak waktu. Dia tidak bisa ragu lagi. Kincuan melihat sekeliling, tetapi petir di sekitarnya bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Baut terkecil setebal paha orang dewasa, dan itu akan membunuhnya secara langsung. Oh! Sambaran petir setebal ibu jari muncul di samping Kincuan. Dia menyerang tanpa ragu-ragu. Tidak ada waktu, biarlah jika itu kecil. Tapi segera, Kincuan menemukan ada yang tidak beres, karena sambaran petir setebal ibu jari ini berwarna emas. Pada saat ini, Kincuan mulai menyerap petir emas. Ketika dia menyerapnya, Kincuan tercengang. Itu sangat mengerikan, dan itu membuat Kincuan merasa seperti ditabrak gunung kecil. Namun, efek token kekebalan kematian tidak muncul, dan dia tidak keluar dari kesengsaraan hidup dan mati, yang membuat Kincuan lega. 1548 Selama dia bisa menahannya, masih ada harapan. Awalnya, Kincuan sudah menyerah pada perasaan sebelumnya. Tapi kilat ini sepertinya istimewa. Meski kuat, sepertinya tidak memiliki kekuatan destruktif. Dalam keadaan normal, Kincuan tidak akan mampu menahan kekuatan mengerikan itu. Tapi sekarang, dia aman dan sehat. Dia tidak terluka sama sekali. Tapi dampak besar dari sebelumnya adalah nyata. Menyerap. Petir emas itu sangat kecil. Itu hanya setebal jari. Itu lebih tipis dari ibu jari tetapi lebih tebal dari pinggang jari. Petir emas mengandung kekuatan yang menakutkan. Tetapi ketika Kincuan merasakannya dengan hati-hati, dia menemukan bahwa itu lembut dan lembut. Meskipun itu besar, itu lembut. Ini adalah kejutan yang tidak terduga. Itu seperti binatang buas kecil. Itu kecil, tapi sangat ganas. Ada juga yang besar, tapi lembut dan bahkan tidak memiliki sifat agresif. Menyerap petir terakhir akan memakan waktu lama. Jika tidak ada kecelakaan, tidak akan ada bahaya. Ini mengejutkan Kincuan. Meski petir terakhir sangat kecil, namun manfaatnya tidak kalah dengan petir besar. Apalagi itu adalah kilat emas. Mungkin itu akan memiliki beberapa kemampuan khusus. Ini memenuhi Kincuan dengan antisipasi. Kesengsaraan hidup dan mati ini pada dasarnya telah berakhir. Dan setelah mencapai tahap setengah Surgawi, dia mungkin lebih kuat dari yang diharapkan. Dia bahkan mungkin memiliki beberapa kemampuan khusus. Petir emas tidak hanya tidak menyakitinya, tetapi juga tampaknya memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat. Itu menghangatkan otot dan tulang Kincuan. Makanan semacam ini tampaknya lebih kuat dan lebih mendominasi daripada manfaat penempaan. Awalnya, dia mengira petir terakhir akan menakutkan. Dia bahkan siap menanggung rasa sakit yang luar biasa. Tanpa diduga, dia merasa seperti sedang mandi di bawah sinar matahari musim dingin. Itu hangat dan nyaman. Tulang-tulangnya, lima jeroan dan enam usus, serta otot-ototnya, meningkat pesat. Ledakan. Sebuah pintu sepertinya telah terbuka di tubuh Kincuan. Terobosan. Mata Kincuan berbinar. Energi langit dan bumi melonjak ke dalam tubuhnya. Kekuatan ilahi yin yang, diagram yin yang, kekuatan Buddha, tubuh perkasa. Mereka mulai memurnikan dan memadatkan energi langit dan bumi. Kemudian, mereka mengubahnya menjadi kemampuan unsur mereka sendiri. Kekuatan naga ilahi dari teknik kekuatan ilahi seratus naga juga terus beredar, mengubah energi spiritual langit dan bumi menjadi energi naga ilahi dan kekuatan naga ilahi. Waktu berlalu dengan lambat. Setelah waktu yang tidak diketahui, Kincuan secara bertahap menjadi tenang dan membuka matanya. Level satu dari tahap setengah surgawi. Kincuan tersenyum. Kekuatannya telah meningkat terlalu banyak. Mereka berada di level yang sangat berbeda. Jika sebelumnya sungai kecil, sekarang menjadi sungai besar. Itu adalah konsep yang sama sekali berbeda. Perubahan di tahap setengah langit cukup jelas. Tubuh elemen logam tipe kaisar didantiannya memiliki set ekstra Celestial Armor dan gumpalan Celestial Aura. Aura surgawi inilah yang memungkinkan seorang kultifator di tahap setengah surgawi melampaui yang maha kuasa dengan sangat banyak. Itu hampir merupakan celah yang tidak dapat diatasi. Kekuatan naga ilahi atau naga ilahi Yuanki di tubuhnya berkali-kali lebih padat dari sebelumnya. Mereka berada di dua alam yang sama sekali berbeda. Yang satu sungai kecil, yang lain sungai besar. Tahap setengah surgawi. Kincuan menghela nafas panjang dan menghapus formasi. Ada daerah aliran sungai antara tahap setengah surgawi dan tahap maha kuasa. Melangkah ke tahap maha kuasa berarti melangkah ke alam pembangkit tenaga listrik. Itu seperti ambang batas. Namun, mencapai tahap setengah surgawi berarti seseorang baru saja mencapai tingkat berikutnya. Hanya dengan mencapai tahap setengah surgawi dan memiliki gumpalan aura surgawi itu, seseorang dapat memenuhi syarat untuk mencari jalan keabadian. Dia kembali ke Kuil Panglima Perang untuk melihat Wu Kingsui. Wu Kingsui tersenyum saat melihat Kincuan. Aku punya kabar baik, apakah kamu ingin mendengarnya? King Cheng kembali. Kincuan bertanya. Wu Kingsui tertegun dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Lalu apa itu? Kincuan bertanya. Ini adalah untuk Anda. Wu Kingsui menyerahkan token perak kuno kepada Kincuan. Apa ini? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah tanda dari Sekte Bulan. Dengan tanda ini, kamu dapat bergabung dengan Sekte Bulan, kata Wu Kingsui. Sekte Bulan. Kincuan bingung. Sekte Bulan adalah salah satu penguasa dunia ini. Kerajaan Perbatasan Utara berada dalam lingkup pengaruh Sekte Bulan. Jika Anda ingin pergi ke dunia yang lebih besar, dunia yang lebih tinggi, Anda harus bergabung dengan kekuatan seperti Sekte Bulan. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa melompat keluar dari dunia ini, kata Wu Kingsui sambil tersenyum. Kincuan sedikit bingung. Ya, dia ingin pergi ke dunia yang lebih tinggi, tetapi kemanapun dia pergi sepertinya dunia sekuler. Dia tidak bisa mencapai level itu. Oke, ambil dan pikirkanlah. Wu Kingsui meletakannya di tangan dan kiri Kincuan. Kincuan melihat token perak kecil itu. Itu tebal dan berat. Bahannya sangat bagus, dan sangat keras. Itu sederhana dan mengesankan. Di atasnya tertulis tiga anak dari Sekte Lunar. Dia tahu bahwa jika tidak ada kecelakaan, dia pasti akan pergi ke Sekte Bulan. Wu Kingsui tidak tahu banyak tentang Sekte Bulan. Nyatanya, Kincuan tidak perlu tahu terlalu banyak tentangnya. Dia bisa bergabung lebih dulu dan perlahan memahaminya. Lagipula, dia tidak punya banyak pilihan sekarang. Biasanya, ketika bergabung dengan suatu kekuatan, seseorang harus berhati-hati karena banyak Sekte berada dalam situasi berbahaya dan dapat dihancurkan kapan saja. Namun, lebih baik jika Kincuan punya pilihan sekarang. Jika tidak, bahkan jika situasi Sekte itu tidak baik, dia akan tetap bergabung. Dari Wu Kingsui, dia mengetahui bahwa situasi Sekte Bulan tidak terlalu baik, tetapi juga tidak terlalu buruk. Sekte Lunar jelas merupakan kekuatan utama, tetapi sangat sulit bagi kekuatan apapun untuk menjadi penguasa tunggal. Bahkan jika mereka berhasil melakukannya, itu hanya bersifat sementara, dan akan segera rusak. Di hari-hari berikutnya, Kincuan sangat santai. Dia menstabilkan kekuatannya di tahap setengah surgawi dan menunggu Ye King Cheng. Masih belum ada berita tentang Ye King Cheng. Meskipun dia tahu bahwa dia akan baik-baik saja, dia masih sedikit khawatir. Juga, dia ingin mencari tahu tentang situasi Sekte Bulan. Wu Kingsui sedikit tertekan baru-baru ini karena dia tahu bahwa Kincuan akan segera pergi. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam pikirannya. Dia merasa tidak nyaman dan tiba-tiba merasa sangat tidak bahagia. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa karena dia tahu bahwa dia dan Kincuan tidak cocok satu sama lain. Dia bisa merasakan bahwa Kincuan tidak memiliki cinta romantis untuknya. Itu lebih dari semacam kedekatan. Mirip dengan keluarga. Namun, itu tidak sebaik keluarga, tetapi lebih seperti teman. Tampaknya sedikit lebih baik daripada teman baik pada umumnya. Tahap setengah surgawi Kincuan telah stabil. Sebulan telah berlalu. Namun, Ye King Cheng belum kembali dan tidak ada kabar. Kincuan tidak berniat menunggunya lagi. Dia menggunakan keterampilan mencari naga untuk mengetahui bahwa dia baik-baik saja, tetapi lokasinya tampaknya sangat jauh. Dia pergi mencari Wu Kingsui dan memberitahunya. Keberangkatan ini bisa dianggap sebagai perpisahan. Adapun apakah dia akan sering datang ke sini, dia tidak tahu. Ketika Wu Kingsui melihat Kincuan datang untuk menemukannya, dia tahu bahwa Kincuan akan pergi. Dia sedikit tertekan dan enggan. Bibi Sue, aku pergi, kata Kincuan. Oke, hati-hati di jalan. Jaga dirimu kemanapun kamu pergi, kata Wu Kingsui sambil tersenyum. 1549 Senyum Wu Kingsui sedikit dipaksakan. Memhem, aku akan melakukannya. Bibi Sue, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri, kata Kincuan. Wu Kingsui berpikir sejenak dan berkata, berjalanlah denganku. Kincuan mengangguk. Oke. Keduanya berjalan perlahan. Bahkan, mereka tidak memiliki banyak interaksi. Kincuan telah melihatnya bertahun-tahun yang lalu ketika dia masih muda, dan mereka bahkan tidak banyak bicara. Setelah bertahun-tahun, dia hanya merasakan keakraban. Apakah kamu akan datang ke sini lagi di masa depan? Wu Kingsui bertanya dengan santai seolah dia tidak peduli. Nyatanya, dia tidak tahu jawaban apa yang akan diberikan Kincuan. Bahkan, dia bahkan tidak tahu jawaban apa yang dia harapkan. Dia hanya merasa sedikit enggan, sedikit melankolis, dan sedikit kosong di dalam. Dia tidak menyukai perasaan ini. Itu sedikit menindas dan berat. Faktanya, dunia ini tidak peduli siapa yang hilang. Waktu bisa menghapus segalanya. Selain itu, dia tidak mencintai Kincuan sejauh itu. Aku akan melakukannya. Selama bibi Sue tidak menggangguku, aku akan kembali menemuimu, kata Kincuan sambil tersenyum. Wu Kingsui tersenyum. Singkatnya, dia tidak tahu jawaban apa yang dia inginkan sebelumnya, tetapi sekarang dia tahu. Ini adalah jawaban terbaik dan paling memuaskan. Wu Kingsui tahu bahwa ini mungkin jawaban asal Kincuan, tapi itu sudah cukup. Hari itu, Kincuan berangkat ke Sekte Bulan. Sekte Bulan terletak di Pegunungan Yin Yang, di Fenayin. Pegunungan Yin Yang adalah pegunungan terbesar di sini, dan juga pegunungan legendaris. Ada Fenanaga yang legendaris, Fenaroh. Kincuan pertama kali menggunakan formasi teleportasi untuk mencapai ibu kota Kekaisaran Kerajaan Perbatasan Utara. Kemudian, dia menggunakan formasi teleportasi di ibu kota Kekaisaran untuk pergi ke Turilem City. Turilem City adalah kota tempat Sekte Bulan berada. Pegunungan Yin yang melewati kota dua alam. Turilem City adalah kota raksasa yang menguasai dunia ini. Itu bukanlah kekuatan atau kota yang menguasai dunia ini, tetapi Sekte Bulan yang paling dekat dengan Kekaisaran Perbatasan Utara jelas merupakan salah satu kekuatan terbesar di dunia ini yang berbatasan dengan Kekaisaran Perbatasan Utara. Kekaisaran Perbatasan Utara dapat langsung berteleportasi ke kota dua alam. Meskipun disebut kota, itu terlalu besar. Itu mungkin tidak lebih kecil dari Kerajaan Perbatasan Utara. Itu benar-benar kota besar. Energi spiritual di kota dua dunia berlimpah dan ada aura khusus. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dirasakan kincuan sebelumnya. Aura ini membuatnya merasa tenang dan fokus. Itu sangat nyaman. Ini adalah kota yang memancarkan perasaan kuno, tapi itu tidak kuno. Itu berkembang dan berisik, tetapi tidak terasa buruk sama sekali. Ini adalah sejenis perasaan kuno, sejenis tenggelamnya sejarah. Ini adalah semacam aura yang menetap. Meskipun kincuan baru saja tiba, dia menemukan bahwa dia telah jatuh cinta dengan Turilem City. Kincuan tidak terburu-buru untuk pergi ke Sekte Bulan. Pegunungan Yin yang melewati kota dua dunia, membelahnya menjadi dua. Di satu sisi adalah Sekte Lunar. Sekte Lunar adalah sekte terbesar, dan juga salah satu penguasa wilayah ini. Namun, separuh kota lainnya ada pada waktu yang bersamaan. Separuh kota itu juga seorang penguasa, dan itu juga merupakan Sekte Besar. Sekte Surya Dikabarkan bahwa kedua kekuatan ini didirikan oleh sepasang kakak beradik dan junior. Pada awalnya, mereka sangat harmonis, namun lambat laun berpisah. Namun, mereka bukan saingan, dan hanya pesaing. Faktanya, mereka selalu menjadi sekutu. Saat berhadapan dengan musuh eksternal, kedua Sekte itu masih sangat bersatu. Mereka bersatu melawan musuh eksternal. Ini dilakukan dengan sangat baik. Di masa damai, kedua belah pihak selalu memikirkan urusan mereka sendiri, dan tidak saling mengganggu. Mereka masing-masing memerintah suatu wilayah dan memerintah suatu wilayah. Ini adalah sesuatu yang Kincuan temukan dari beberapa catatan kuno dan tanyakan. Ini menyebabkan dia memiliki kesan yang sedikit lebih baik tentang Sekte ini. Setelah tiba di sini, Kincuan benar-benar sendirian lagi. Dia tidak mengenal satu orang pun di sini, dan di kota asing ini, dia sedikit kesepian. Dikatakan bahwa yang paling ditakuti orang bukanlah musuh, bukan lawan, bukan bahaya, tapi kesepian. Begitu seseorang merasa kesepian, kesepian sejati, itu adalah hal yang menakutkan yang akan lebih menakutkan daripada bahaya apapun. Dengan demikian, para pembudidaya harus menemukan pendamping Dao, dan pendamping Dao bahkan merupakan salah satu dari empat harta karun kultivasi. Pada siang hari, Kincuan melihat ke restoran di depannya, dan bersiap untuk pergi makan sesuatu. Sendirian di sini sebenarnya cukup santai. Ada perasaan berada jauh dari keramaian dan hirup iku. Karena dia tidak mengenal siapapun di sini, dia akan merasa bahwa tempat ini sangat sepi, sangat sepi. Kadang-kadang, ini juga merupakan pengalaman yang baik. Restoran ini mengundang tamu. Itu adalah restoran besar. Dekorasinya mewah, dan ada lalu lintas tak berujung di depan pintu. Itu sangat hidup. Ada pelayan cantik di pintu, dan ada karpet bersih. Begitu dia masuk, seorang pelayan menyambutnya dengan hangat, dan membawa Kincuan ke kursi yang dia inginkan. Kincuan memilih aula utama. Ada banyak orang di sini, dan hidup, dan dia juga bisa melihat berbagai bentuk kehidupan. Ini adalah kenikmatan yang bagus untuk Kincuan. Aula utama sangat ramai, dan ada berbagai macam percakapan. Restoran ini sangat efisien, dan segera, hidangan yang dipesan Kincuan tiba. Apa yang dipesan Kincuan tentu saja merupakan hidangan khas dari restoran ini. Setiap hidangan tidak murah, dan dia telah memesan cukup banyak. Mencicipi makanan enak juga merupakan salah satu kenikmatan. Sangat mudah bagi para elit untuk makan satu meja penuh dengan hidangan, jadi selama enak, tidak perlu khawatir tidak bisa menghabiskannya. Kebetulan sekali, bolehkah aku duduk di sini? Sebuah suara bertanya. Kincuan goyah. Suara ini agak familiar, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat. N. Wanita Phoenix. Kincuan masih mengenali wanita ini. Lagi pula, dia sangat cantik, dan jarang melihatnya, jadi ingatannya akan sangat dalam. Dia memandang Kincuan sambil tersenyum, tetapi tidak duduk. Selamat datang, selamat datang. Kincuan berdiri, dan memberi isyarat agar wanita Phoenix duduk. Sungguh kebetulan dia bisa bertemu dengannya di sini. Namun, dia tiba-tiba memikirkan sekte bulan. Karena sekte lunar telah memberinya token itu, mereka seharusnya juga memberikannya padanya. Jadi itu masalahnya. Dia benar-benar berpikir itu kebetulan. Wanita Phoenix itu tersenyum, berterima kasih padanya, dan duduk. Mereka berdua makan, dan obrolan di sekitar mereka tak henti-hentinya. Kincuan sangat tenang, dan tidak berbicara dengan wanita Phoenix itu. Lagi pula, mereka berdua hanya bertemu sekali. Setelah hari ini, bahkan jika mereka berdua bergabung dengan sekte bulan di masa depan, mereka hanya akan menjadi kenalan yang saling mengangguk. Wanita Phoenix itu sangat pendiam, tapi dia sangat penasaran. Dia kadang-kadang akan melihat Kincuan. Dia bisa merasakan bahwa Kincuan tidak sengaja menggunakan ini untuk menarik perhatiannya. Dia benar-benar tidak menganggapnya serius. Ini menyebabkan dia sedikit terkejut. Wanita cantik semuanya percaya diri, terutama ketika mereka telah mencapai level wanita Phoenix. Dia sangat percaya diri dengan penampilannya sendiri, dan sangat sedikit pria yang tidak tergerak olehnya. Kamu juga harus pergi ke sekte bulan. Wanita Phoenix itu bertanya dengan lembut. Kincuan mengangguk. Wanita Phoenix itu tidak menginginkan apapun selain memukul Kincuan. Dia adalah pria yang tidak banyak bicara. Dia tidak pandai berkata-kata, dan dia sudah mengambil inisiatif, tetapi pria ini sebenarnya tidak memberinya wajah apapun. Namun, dia tidak bisa berkata apa-apa, dan situasinya menjadi sedikit canggung lagi. Aku juga akan pergi ke sekte bulan, kata wanita Phoenix itu. Kebetulan sekali, Kincuan mengangguk sambil tersenyum. Wanita Phoenix menahan keinginan untuk memukul Kincuan, dan mengertakkan gigi sambil tersenyum. Kebetulan sekali. Kincuan sepertinya merasakan jejak emosi wanita Phoenix itu, dan membuat dirinya lebih antusias. Bisakah kamu makan sampai kenyang? Apakah kamu ingin beberapa hidangan lagi? 1550. Kata-kata Kincuan mengejutkan gadis Phoenix itu. Dia berkata sambil tersenyum, cukup. Tidak perlu menyusahkan dirimu sendiri. Namun, Kincuan masih menambahkan beberapa hidangan lagi. Lagi pula, dia sudah mulai makan ketika dia tiba, meski banyak piring yang belum tersentuh. Senang bertemu denganmu, kuharap kita bisa saling menjaga di masa depan, kata gadis Phoenix itu kepada Kincuan. Oke, senang bertemu denganmu juga. Kincuan menjawab sambil tersenyum. Momomomong, putra mahkota Naga Emas dan yang lainnya juga akan datang, dan mereka memiliki orang-orang di Sektebulan, jadi kamu harus berhati-hati terhadap mereka, kata gadis Phoenix setelah berpikir sejenak. Kincuan sedikit mengernyit, tapi dia segera santai. Dia sekarang adalah seorang seniman bela diri di tahap setengah langit, jadi dia tidak takut dengan konspirasi apapun. Terima kasih atas pengingatmu, kata Kincuan. Sama-sama, ketika anda tiba di Sektebulan, anda harus menemukan pendukung sesegera mungkin. Ini adalah cara teraman, kata gadis Phoenix itu. Yah, oke, Kincuan mengangguk. Gadis Phoenix ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakannya. Dia merasa sudah terlalu antusias. Namun, pria ini tidak menunjukkan antusiasme, dan dia bahkan merasa tidak punya waktu untuk khawatir. Setelah itu, Kincuan menemukan bahwa wanita ini tidak banyak bicara. Namun, lingkungannya sangat hidup, dan ada banyak hal yang dikatakan. Dari waktu ke waktu, tawa hangat terdengar. Lagi pula, ada banyak pria di sini, dan sangat sedikit wanita. Banyak orang melihat bahwa Kincuan memiliki seorang wanita yang sangat cantik bersamanya, yang menarik perhatian banyak orang. Secara khusus, beberapa rubah tua di sini sangat akrab dengan orang-orang di sini. Mereka bisa tahu dari pakaian mereka dan bahkan kebiasaan mereka apakah mereka orang lokal atau bukan. Kalau orang luar, hehe, mereka ada di kota dua dunia. Mereka benar-benar tidak peduli dengan orang luar di sini. Tentu saja, mereka tidak bodoh. Jika mereka tidak tahu bagaimana harus bersikap, mereka pasti sudah lama dibunuh. Mampu hidup sampai sekarang, mereka secara alami memiliki cara mereka sendiri. Halo, kalian berdua. Aku, Cheng Biao, suka berteman. Apakah kalian keberatan berteman? Seorang pemuda tampan berjalan mendekat dan duduk tepat di sebelah Kincuan. Kincuan memandang pemuda itu dan secara alami tahu apa yang dia maksud. Dia tidak merasakan apa-apa, tetapi dia menganggapnya lucu. Kalian berdua terlihat asing. Bukannya aku, Cheng Biao, ingin menyombongkan diri, tapi selama seseorang di daerah ini, aku, Cheng Biao, kenal mereka. Pemuda itu mengambil inisiatif untuk memberitahu Kincuan dan Gadis Phoenix bahwa dia sangat populer di sini. Tidak ada orang yang tidak dia kenal, dan lebih banyak orang berarti lebih banyak kekuatan. Ini juga semacam tes tersembunyi. Jika itu seseorang tanpa rasa percaya diri, pasti akan ada beberapa perubahan dalam ekspresinya, seperti panik atau semacamnya. Sebaliknya, mereka yang terampil berani. Jika mereka mampu, sikap dan ekspresi mereka tentu akan berbeda. Orang-orang seperti Cheng Biao telah ada selama bertahun-tahun, dan kemampuannya menilai orang tidaklah buruk. Dia bisa tahu dari detail menit. Kincuan bahkan tidak memiliki mood untuk bertindak ketika datang ke orang-orang ini, jadi dia tersenyum dan berkata, jika tidak ada yang lain, kamu bisa pergi. Jangan ganggu makanan kami. Cheng Biao sedikit terkejut. Kincuan masih terlalu muda, dan dia tidak memiliki kesombongan seperti orang-orang dari klan besar. Jika dia berasal dari keluarga yang baik, bahkan jika dia dibesarkan dengan baik, akan sulit baginya untuk bersikap tenang. Tuan, bagaimana saya harus memanggil Anda? Saya, Cheng Biao, sangat ingin berteman dengan Anda, kata pemuda itu serius. Kita bertemu secara kebetulan. Aku hanya seorang pejalan kaki. Tidak perlu. Baiklah, ayo kembali, kata Kincuan. Mata Cheng Biao berbinar. Dia yakin Kincuan adalah orang luar. Tuan, bahkan jika kita bertemu secara kebetulan, itu adalah takdir kita bertemu. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditemui secara kebetulan. Aku akan mentraktirmu makan ini. Tolong jangan berdiri di atas upacara. Cheng Biao berkata dengan gagah berani. Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Apakah kamu pikir aku tidak punya uang? Apakah aku membutuhkanmu untuk memperlakukanku? Kincuan menatapnya dengan acuh tak acuh. Cheng Biao tertegun. Kincuan tidak bermain sesuai aturan. Bukankah seharusnya dia berterima kasih padanya jika dia mengundangnya? Kalian baru saja tiba dan tidak terbiasa dengan tempat ini. Ini takdir kita bertemu. Setelah makan makanan ini, kita akan menjadi teman. Cheng Biao berkata sambil tersenyum. Jika aku tidak melakukan sesuatu, apakah kamu akan tinggal di sini dan tidak pergi? Kincuan masih berkata dengan lembut. Kincuan tidak menyukai orang seperti ini. Jelas bahwa dia punya motif. Siapapun dengan mata tajam dapat melihat bahwa dia ada di sini untuk menguji dan mengancamnya. Tidak, tidak, aku akan pergi. Aku akan pergi sekarang, kata Cheng Biao. Siapa yang menyinggung saudaraku? Pada saat ini, sekelompok orang berjalan mendekat. Tuan Su, tidak ada yang menyinggung saya. Tidak ada yang menyinggung saya, kata Cheng Biao buru-buru. Tidak ada seorang pun di sini yang berani menyinggung saudaraku. Anak muda, karena kamu masih muda dan tidak tahu apa-apa, minta maaf. Pria yang memimpin itu berkata. Pria itu tinggi dan tegap. Dia tidak tua tapi dia juga tidak muda. Dia mengenakan pakaian bordir dan memiliki aura yang mengesankan. Sekali lihat dan orang bisa tahu bahwa dia berasal dari keluarga aristokrat. Matanya tajam tetapi memancarkan perasaan yang benar. Namun, sangat jelas bahwa mereka bergemas satu sama lain. Jika seseorang tidak tahu, maka dia akan benar-benar menjadi idiot. Pihak lain sedang menguji Kincuan dan Lin Fan. Mereka tidak ingin dipukuli sampai mati. Kincuan tersenyum dan menatap pria yang berbicara. Kemudian, dia perlahan mengambil piring dan menamparnya ke wajah pria itu. Pa, piring itu hancur. Kincuan tersenyum dan menatapnya. Tuan Su, kan, apakah Anda puas dengan permintaan maaf saya ini? Api di tubuh pria itu menyala dengan ganas, tetapi dia menahannya. Melihat mata tenang Kincuan, dia sedikit bingung. Dia memiliki intuisi yang mengerikan yang sangat akurat. Intuisi ini telah menyelamatkannya berkali-kali. Kali ini, dia merasakannya lagi. Jika dia melanjutkan, bahkan jika dia tidak mati, dia akan lumpuh. Puas, puas, kita berangkat sekarang, berangkat sekarang. Banyak orang menyaksikan dengan heran ketika Tuan Su yang kuat dari daerah ini pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Dia sedang tidak ingin makan sekarang, jadi Kincuan berencana untuk pergi. Gadis Phoenix itu secara alami pergi bersamanya. Mereka berdua berjalan keluar dari restoran. Kemana Tuan Kin pergi? Gadis Phoenix itu bertanya. Aku akan pergi ke Sektebulan, kata Kincuan. Kita pergi dengan cara yang sama. Bisakah kita pergi bersama? Gadis Phoenix itu bertanya. Dengan kecantikan yang bepergian denganku, aku tidak bisa meminta lebih. Kincuan tersenyum. Gadis Phoenix itu juga tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan berkata, kamu mengatakan satu hal tetapi bermaksud lain. Kamu tidak harus seperti ini. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana berbohong. Apakah saya? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Baiklah ayo. Gadis Phoenix memimpin jalan. Sekilas, Kincuan melihat bahwa dia masih wanita yang kuat. Awalnya, Kincuan mengira Tuan Su akan mengirim orang untuk menghentikannya lagi. Lagi pula, dia telah kehilangan begitu banyak muka, jadi dia pasti akan menemukan seseorang untuk mengujinya. Namun, yang mengejutkan Kincuan, pihak lain tidak datang lagi. Tuan Su itu percaya pada intuisinya. Mengetahui bahwa ada bahaya, pihak lain tidak akan mencari masalah, jadi dia sama sekali tidak berpikir untuk mencari masalah dengan Kincuan. Karena itu juga dia bisa hidup sampai sekarang setelah melakukan banyak hal jahat. Pegunungan Yin Yang. Kincuan melihat Sekte Bulan. Itu di puncak gunung, di mana sejumlah besar istana berdiri dalam jumlah besar, khusyuk dan megah. Istana menembus awan, dan aura mereka megah. Ini adalah Sekte Lunar. Satu berada di puncak gunung, dan satu berada di kaki gunung. Kincuan bisa merasakan aura yang kaya dari Sekte Besar itu, membuat orang merasa hormat dari lubuk hati mereka. menganggir sampai ketiga. Jangan lupa merasa hormat dari sekitah menanggir. Kincangpun, jika berada di kaki gunung, saya tidak boleh membawakan Anda semua berlaku. Yang ini adalah pelukuran yang merah-mai. 3, bodily khutbah. Yang ini adalah Mereka. Kincangkan. Terima kasih.